Oke, jadi hari ini gue akan mainin game Minecraft gratis lagi Dan game yang akan gue mainkan kali ini adalah game yang katanya sih kalo gak coba bakal nyesel Jadi game ini udah di request sama beberapa orang di komentar video gue Tapi yang bilangin kalo gak coba bakal nyesel cuma satu orang ini coy Jadi ya, seperti yang kalian udah baca dari komentarnya Kalo nama gamenya adalah Crafty Craft Adventure Jadi gue langsung cek ke Playstore untuk mencari gamenya Dan inilah yang gue temukan Disini gue sudah menemukan gamenya Dan woy lah, icon gamenya singa dong Kalo diliat dari screenshot game ini Gue yakin di game ini nanti bakal ada hal-hal yang gak ada di Minecraft Contohnya ini Ada hiu dong, what the hell Terus ada singa juga coy, siapa sangka Terus disini ada macan dan juga zebra dong Yap, sepertinya game ini menarik untuk dicoba Dan mumpung gue udah buka Playstore Jadi langsung aja kita download game ini Dan gue penasaran banget sama isi gamenya Gue mau kalian sendiri yang menilai game ini Apakah game ini sesuai ekspektasi kalian atau tidak Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis Oke, sebelum kita mulai main gamenya Kalo kalian suka dengan konten review game Playstore kayak gini Jangan lupa like video ini dulu ya Dan jangan lupa komen juga game unik apalagi yang harus gue mainkan di video selanjutnya Dan subscribe juga channel ini lalu nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan update video baru dari gue Dan kalian bisa follow instagram gue di Ad iganrales untuk dapat update terbaru dari gue langsung Misal kayak kapan upload video baru Spoiler video selanjutnya Dan hal-hal random yang gue posting di story instagram Jadi make sure kalian follow ig gue ya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa juga untuk join server discord gue Untuk ngechat bareng subscriber gue yang lain Dan untuk dapetin role membership youtube Buat kalian yang gabung ke membership channel ini Jadi ya tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke gamenya coy Oke coy jadi disini kita sudah berada di playstore Dan disini gue lagi download gamenya guys ya Dan ya jadi untung aja disini loadingnya cepet guys ya udah 100% Dan ya jadi kita langsung aja review dari playstore dulu Jadi ya di playstore ini seperti yang gue bilang di intro tadi guys Disini ada hal yang menarik banget coy Nah disini seperti kalian lihat disini ada 2 hiu coy gila Di minecraft asli mana ada hiu anjir Nah ini nih yang paling mencolok itu dari screenshotnya ya ini guys Ada singa bro Bayangkan guys di minecraft ada singa gitu loh Kalau misalkan ini minecraft asli ini ada singa beneran Wah gila sih Itu gue gak bakal kebayang sih Gimana survival kita Kalau misalkan kita lewat di hutan-hutan coy Dan yang keempat ini juga ini loh Ada macen cok Gila cok Nah terus disini gue baru lihat juga disini ada zebra cok Bayangin ada zebra 2 ekor disini Disini ada 1 dan disini ada 2 Gila ini ada mob-mob sebaru yang ditambahkan ke minecraft tiruan ini gitu loh Kayaknya bakal keren ya ini game ya Oke terus di screenshot anda selanjutnya Sini ada kayak paus kah ini cok Gila ada paus juga Ini soalnya gede cuy Kan paus itu lebih gede daripada hiu setau gue ya Oke jadi disini game udah terinstall guys Seperti yang kalian lihat Jadi nanti kita tinggal play aja Dan ya jadi game ini udah didownload 100 ribu kali Dan disini dapat rating 3,8 bintang Dari 89 review di playstore yang di emulator cuy Oke jadi disini gue berada di playstore yang di google chrome Langsung aja kita cari crafty craft adventure Adventure oke ini dia nah ini dia cuy kita langsung aja buka disini Dan ya jadi perbandingan yang di playstore di google chrome sama yang di emulator ini guys Ini dari reviewnya ya Jadi review di playstore yang di emulator cuma 89 Sedangkan yang di google chrome itu ada 1250 ribu ulasan guys Dan ya jadi developer game ini tuh game best studio guys Ini kalau nggak salah game yang pernah gue mainkan salah satunya adalah ini ya Realmcraft cuy kalau nggak salah di video gue yang ini ya Ya kalau misalkan dari screenshot ya sama aja nih Hiyo ada singa ya sama aja cuy Dan ya jadi disini ada deskripsi game Crafty Craft adalah game simulasi eksplorasi gratis Kerajinan bertahan hidup gratis Kerajinan gratis tumbuhkan hewan dan tubuh unik hanya untuk anda Ya ini kayak Minecraft ya Memang nama juga tiran Minecraft Tapi gue yakin nih kayaknya game ini bakal di take down sama mojang juga cuy ya Nih guys Minecraft di original lagi diskon 19 ribu guys Kapan lagi kalian bisa mainin cuy ya Langsung aja kalian beli lah Oke jadi disini ada fitur dan disini katanya bisa masuk ke server cuy Waduh apakah real or fake guys ya Ya jadi disini gue nggak tau apakah ini beneran work atau nggak Jadi coba aja kalian coba aja sendiri nanti kalau misalkan kalian mau coba ya Ya intinya kayak gitu ya guys ya deskripsi itu kayak mirip-mirip sama Minecraft yang asli Cuman ada perbaiki book dan lain-lain ya Oke kayaknya nggak ada apa-apa lagi guys ya di playstore ini guys ya Gue review cepat aja guys ya Karena disini gue nguantuk cik walaupun gue record jam 3 sore ya Oke lah cuy jadi disini kita udah review di playstore ya guys ya dan ya nggak ada apa-apa lagi sih Jadi ya mumpung gamenya udah terdownload langsung aja kita play cuy let's go ya Oke jadi ada screen abu-abu gini ya kita bakal lihat aja apakah ini bisa atau tidak ya Ya jadi kalau misal game ini nggak bisa dibuka di emulator guys ya Ya mau bagaimana lagi cuy nanti kita bakal coba main di hape gue aja ya Gua berasumsi disini nggak akan bisa work di ini guys di emulator guys ya Ya mau pakai mana lagi cuy ya kita bakal main di hape aja lah ya Daripada nunggu ini lama-lama ya nggak akan bisa gitu loh ya Oke jadi disini gue udah berada di dalam gamenya guys ya lagi loading dan weh Langsung ada announcement gini dong Dan ya jadi langsung aja disini guys ini announcementnya kayak ya sama aja kayak di game-game yang pernah gue mainkan sebelumnya Nah cuy ya disini ada announcement kayak ini itu ini tuh ya langsung aja disini kita bakal agree aja guys ya Izinkan Crafty Craft mengirimkan notifikasi pada anda Ih oke lah kita izinkan aja lah oke lah boleh lah Oke ini lagi black screen lagi semoga aja bisa langsung masuk ke gamenya Dan ya jadi ini dia cuy ini kita sudah berada di loading screennya ada game-game studio seperti ini Nah ini kan mantep gitu loh nggak polosan Nah ya jadi sekarang kita sudah berada di dalam game Crafty Craft Adventure Woi what iklan ini Woi iya beneran jebran Aduh eh baru aja kita baru mulai gamenya udah ada iklan cuy kan alah alah Nah disini kita bakal matiin wifi dan data seluler guys supaya iklannya tuh nggak muncul lagi ya Oke disini gue udah matiin wifi dan langsung aja kita bakal matiin data seluler gue juga Nah mantap Ya harusnya disini udah nggak ada lagi iklan yang muncul pas di dalam gamenya guys ya Karena disini gue udah matiin wifi dan data seluler cuy Oke jadi disini guys ada beberapa menu yang bisa kita pencet guys ya Disini ada play, ada settings, ada gate model, dan juga ada dressing room guys seperti biasa Nah ini ada yang baru nih gate model ini apa nih jadi langsung aja kita buka ya Loh kok kayak market gitu loh Aduh kayaknya kita harus butuh koneksi internet nih untuk mencet itu ya Ya yaudahlah guys nggak usah guys kita nggak usah pakai gate model-gap model yang di bawah ini guys ya Karena itu kayaknya kita butuh internet guys Kalau misalkan ditanya internet ntar iklan lagi gitu loh Jadi yaudahlah kita ke menu yang biasanya aja guys ya Nah disini ada dressing room kita bakal lihat dulu dressing roomnya Oke jadi disini ada lima slot skin Yuk betul sekali ya disini ada lima slot skin yang bisa kita pakai skin Dan ya jadi disini tombol edit karakter tuh kayak mendem gitu guys ya kayak buram Jadi seakan-akan nggak bisa dipencet gitu loh padahal bisa ya Nih kita bisa pencet edit karakter dan kita bisa ubah tuh body, eyes, mode, hairs, dan lain-lain Dan juga kita bisa pakai skin sendiri tentunya Nah disini bisa guys dan kita pencet oke Nah ini guys kita bisa pakai skin sendiri Mungkin kita bakal coba ya pakai skin sendiri ya Mumpung gue ada skin gue cuy Nah akhirnya bisa cuy Nah disini kita bisa pakai skin sendiri cuy Seperti yang kalian lihat ya ini skin gue PTW Ya mungkin kalian yang nonton video gue apa ya Mainin game tiruan Minecraft ini kalian nggak pernah ngeliat skin gue gimana ya Jadi buat kalian yang nonton video-video short gue ya Mungkin kalian tau lah skin gue aslinya kayak mana ya Ya kayak gini gitu loh Oke jadi langsung aja kita bakal pilih yang di kiri ini guys Karena skin gue yang kiri ya yang slim Nah mantap ada skin gue disini cuy Oke lanjut disini ada emotes guys ya Ada 4 emotes yang bisa kita pakai Dan ya cuma ada 4 itu aja sih Nah terus disini ada cap Please ada capnya dong Please 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 ada cap dong Woy aku butuh capnya Aduh kagak ada capnya anjir Kecewa berat gue Ya yaudahlah ya guys ya Cuman cap doang guys ya Nggak ngaruh ke gameplay juga Nggak ngaruh kemana-mana juga guys ya Oke jadi disini gue udah ganti skin guys ya Pake skin gue sendiri Jadi langsung aja kita ke settings dulu guys ya Kita bakal lihat disini ada apa Dan ya jadi disini ada ya settingan yang mirip Sama Minecraft yang asli ya jelas Oke gue bakal setting gamenya dulu Supaya lebih nyaman untuk dimainkan guys ya Oke ini kita nyalain aja Dan juga disini ada control mode cuy Nah disini kita bakal pilih juga nih Control modenya enaknya yang ini guys Nah kita bakal pilih yang kedua ini Dan kita bakal nyalain split control guys Oke mana split controlnya Nah ini kita bakal nyalain aja Nah ini cuy jadi kayak Minecraft java Pake joystick gitu loh Terus di akun Nah ada akun kita bisa ganti nama cuy let's go Oke disini gue bakal ganti nama gue Jadi IGN rail seperti ini Sip udah ada Mantap Oke apalagi nih Di bagian video Oke ada bagian video juga Langsung aja kita naikin brightnessnya Yup Terus FOV kita bakal naikin ke 80 Yoi mantap Kita bakal matiin adalah Fancy graphic dan juga beautiful skies guys ya Biar nggak nge-lag gamenya Nah ini guys ada UI profile juga guys ya Mantap ini Nah jadi kita bakal ganti ke klasik Karena gue lebih suka yang klasik guys ya Sentuh aja Oke di bagian audio yaudahlah nggak ada apa-apa ya guys Langsung aja kita bakal matiin ini aja Ambient ya guys ya Karena suara ambient itu serem banget bagi gue ya Oke di bagian global resource pack ya guys ya Disini ada satu resource pack Cuman ada satu aja defaultnya seperti ini Ya nggak bisa diapain lagi guys ya Jadi kita lanjut aja disini ke bahasa Jadi untuk bahasa disini kita bakal pake yang inggris coy tentunya ya Oke jadi disini kita udah setting gamenya guys ya Dan kita juga udah pake skin gue sendiri disini Jadi langsung aja disini kita bakal ke menu play guys ya Dan kita lihat disini ada server Oke Oke gue lupa Jadi kita harus hidupin Wifi dan data seluler dulu Supaya muncul servernya gitu loh Tapi gue nggak yakin bisa dimainin atau nggak ya Coba mungkin kalau kalian abis nonton video ini Kalian coba nih game guys ya Nanti kalian coba aja apakah bisa masuk server atau nggak guys Terus kalian komen di bawah ya Kalau bisa sih keren sih Gue akui keren sih Oke jadi disini ya Nggak ada apa-apa guys Disini ada world ada friend ada server ya Karena kosong ya Jadi tentunya kita main di world biasa aja Nah langsung aja kita bakal pilih ke create new Kita create lagi dan Oke Nah ini coy kita sudah berada di menu create world Guys ya langsung aja disini kita bakal kasih nama Worldnya tuh Pay Yaudah lah simple aja Pay ngapain ribet ribet Oke jadi untuk game mode disini kita bakal main di mode survival guys ya Dan Nah untuk sekarang kita bakal survival Nanti gue bakal di kreatif Untuk ngeliat hewan-hewan yang ditambahin aja coy oke Oke untuk difficulty disini ada normal Kita bakal pilih yang easy Dan nggak bisa di scroll lagi guys tuh Nggak bisa di scroll lagi coy Cuma gini aja settingannya ya Oke untuk advance disini ada advance Jadi kita bakal hidupin Koordinatnya seperti ini Oh ya hidupin dong Nah hidup juga Oke terus disini ada multiplayer game Kita bakal matiin aja Walaupun disini gue udah matiin mevi gue ya Nah disini guys ada cheat guys Disini kita bakal nyalain cheatnya seperti ini Jadi disini gue bakal nyalain always die Dan juga keep inventory seperti ini Oke di real suspect dan juga bio fair pack ini Sama aja guys 1 kosong Nggak bisa diapapain Terus di eksperimen ini juga Ya untuk eksperimen lah Kayaknya nggak perlu kita hidupin guys ya Oke jadi disini gue udah setting Untuk pembuatan worldnya guys ya Dan ya jadi disini Pembuatan worldnya itu mirip sama Minecraft yang asli cuy Kalau gue baru sadar ya Ada ijo-ijo gini Dan ya tata letaknya juga mirip banget guys Oke jadi langsung aja guys Disini gue udah setting guys ya Dan ya langsung aja Kita bakal create worldnya cuy Let's go cuy Oke lagi loading Siap Jadi langsung aja kita masuk ke worldnya Biar nggak lama cuy Udah masuk ke worldnya Oke jadi disini kita sudah berada di world game Apa ini crafty craft adventure Dan disini kita nge-spawn di bioma S dong Aduh nih bioma Salah satu yang kurang gue suka Jok sebenarnya sumpah Yang paling gue gak suka itu Kalau misalkan ya Kalau misalkan Kita lagi lewat nih Lagi jalan Lagi jalan santui Yang gak taunya kita nginjak Block the powder snow guys Itu kita bakal tenggelam ya Itu paling gak suka banget Gue sama block itu Dan juga ya disini Dan juga ya di bioma ini tuh Kayak gak ijo gitu loh Gak natural banget gitu Di mata gue Gue lebih suka bioma yang ijo-ijo guys Kayak di forest Di jungle Itu jungle Apalagi gue suka banget Jungle walaupun gue sering nyasar Dan ya guys Seperti biasa guys Kalau gue review game itu Gak afdol Kalau kita gak main survival cuy Jadi ya Langsung aja kita bakal tebang-tebang Kayu dulu guys Disini kita bakal mainin sedikit aja Yang gak sampe tamat tentunya Oke nge-lag Dan oke Teksturnya realistis banget cuy Ini seperti yang kalian lihat guys Disini teksturnya tuh Bagus guys Kayak ya bagus lah intinya Ini bukan tekstur bawaan Minecraft yang jelas Oke disini gue punya 8 kayu guys Langsung aja disini Kita bakal crafting Gue mau lihat sistem craftingnya Oke Sistem craftingnya mirip Sama Minecraft yang asli Suka mirip sih Emang sama ya Oke kita bakal bikin crafting table Dan kita bakal bikin ini guys Big X kayu Oke jadi Big X nya itu Dan beberapa teksturnya tuh Yang diubah cuy Gak kayak Minecraft yang asli cuy Ini paling gak diubah ya tuh Dan disini juga ada Copper atau tembaga Di sini Copper apa sih Gue lupanya nama arti copper Itu apa sih Tembaga ya Kok gak salah ya Oke jadi kalau misalkan Untuk FPS game ini guys Ini gamenya lancar sih Kayak ya Nge-lagnya tuh Sekali dua kali aja HP gue tuh bisa dibilang Yang gak Gak high end banget Speknya Yang gak terlalu kentang juga Setengah-setengah gitu loh Makanya ya Agak-agak patah-patah Gimana pas lagi main gamenya ya Oke jadi disini gue Di crafting table Langsung aja disini Kita bakal bikin stone Sword Kita bakal bikin stone X Kita bikin stone Kita bikin stone Big X Dan juga kita bakal bikin Stone shuffle guys Nah sip Ya survival gue Kalau setiap kali review game Kayak gini aja Sampai Dapetin stone Tools tuang guys Abis itu yaudah Kita bakal lanjut ke mode kreatif Jadi ya mumpung disini gue udah dapat Stone tools guys Dan disini gue juga Gak mau tamatin Jadi kita langsung aja ke mode kreatif Untuk nengok Mob-mob yang ditambahkan Kedalam game ini Oke let's go ya Oke kita ke setting Terus default gamenya Kita ke kreatifin aja Sip Mantap Nah ini dia Di mode kreatif Kita bisa Membuka inventory kreatif Dan kita coba nih Cari spawn egg Spawn egg Mana spawn egg Oke Perasaan tadi ada singa Oke gue mencari Spawn egg singa guys Tadi perasaan di screenshot itu Ada singa ya Sniffer Poyledger What the hell Bro kok gak ada ya Coba-coba-coba Kita bakal coba Pake kata kunci lion Lion Wah Gak ada cok Yang ada malah bunga Warna kuning anjir Dan juga kita bakal coba Cari shark Tadi ada hiu Perasaan oke Shark Mana shark cok Kagak ada telur Spawn egg Shark juga Alamak Gak ada juga Halo Di screenshot game ini Padahal ada loh Cita Zebra Singa Terus ada pahus Ada hiu juga ya Tapi pas dicek ke Ininya kagak ada coba Gue harus nyalain ini ya Eksperimen yang tadi Gua gak tau Siapakah gue harus nyalain Atau gak Gua biasanya Gak bakal nyalain Untuk eksperimen itu ya Yaudah lah Gua disini Gua nyerah sama Hewan-hewan yang ditambahin Ke Gamenya Jadi kalian bisa coba Sendiri aja Nanti di game ini Kalau misalkan Memang ada Kalian komen di bawah Bang emang ada Bang ada singa Ada zebra Dan lain-lain Bang Lu harus hidup ini Itu bang Nanti gue bakal love Komentar kalian Yang udah nyobain Game ini Oke Oke Ini weh Disini kita udah berada Di mode kreatif ya Jadi langsung aja Disini gue bakal Ke villager Nyeri village aja Oke Struktur village Langsung aja Apakah jauh Oke 475 blok Dari sini Jadi langsung aja Kita TP aja ya Oke Jadi disini gue udah Ketik komennya Jadi langsung aja Kita teleport ke village Itu guys ya Dan ya Kita bakal lihat Apakah ini villager salju Atau villager yang di hutan-hutan Seperti biasa guys Oke Oh salju sepertinya Nah iya salju cuy Oke 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 Kita nge-spawn di village Yang salju seperti ini Kayaknya ini Bagus sih menurut gue ya Yang gue gak suka tuh Biomanya gitu Tapi strukturnya masih oke lah ya Ya seperti yang kalian guys Jadi villagernya memang kayak Villager Minecraft banget gitu Seperti ini Tuh Bahkan dari Tekstur villagernya juga sama guys Kayak Minecraft yang original Cuy ya Oke apalagi yang ada disini Apakah disini ada blacksmith gitu Kayaknya Kayaknya kagak ada guys Kayaknya ada iron golem nih Wih halo iron golem Oh ada dong Blacksmith ya dong Oke Oke banget gue Ada blacksmith disini cuy Langsung aja kita bakal masuk Apakah dapat diamond Ya kagak ada diamond sih Malah dapat celana 2 biji Kayaknya gak ada apa-apa lagi Yang bisa di review Di geser Karena ya Ini mirip banget Sama Minecraft yang asli gitu loh Cuman yang gak gue Pertanyakan ya Dari kemana Mob-mob yang ditambahkan Yang ada di screenshot itu loh Kalian singa Ada zebra Ada Apalagi tadi itu Ada cita Atau macan Terus ada juga Ada hiu Ada paus Itu dong ya Gue pertanyakan gitu loh Kemana ya Apakah gue harus menyalakan sesuatu Biar mob itu ada Ya gue gak tau sih Jadi ya disini Gue bakal rating game ini Sesuai dengan Kemiripan Minecraft Dan juga Secara fps Dan juga Secara tekstur Dan lain-lain Disini gue bakal kasih rating game ini 9,6 per 10 Bagus Jujur game ini bagus Kayak mirip banget Sama Minecraft asli Tapi ya disini Gue yakin Ini game bakal di tagline Sama mojang Gak lama lagi guys Jadi ya untuk game Crafty Craft Adventure Gue bakal kasih rating game ini 9,6 per 10 Oke lah guys Mungkin segini aja Untuk review game Crafty Craft Adventure Dan ya Jadi kalau kalian suka Dengan konten Kayak gini Jangan lupa untuk like Video ini sebanyak-banyaknya Dan ya Jadi kalau kalian Nemu game yang mirip Minecraft lagi Yang ada di playstore Kalian bisa komen Nama game yang di bawah Dan nanti Gue bakal Gue mainin ya Dan ya Jadi jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Dan nyalain lonceng Notifikasinya Biar kalian dapat notif Kalau gue upload video Baru ya guys Dan follow instagram Gue juga Di Adi general Supaya kalian dapat info Terbaru dari Gue langsung Dan ya Jadi buat kalian yang mau Jangan lupa di discord gue Langsung aja kalian klik Link invite-nya Ada di deskripsi video ini guys Jadi ya kalian bisa Ngechat Bareng gue Ataupun bareng subscriber gue Yang lainnya Di discord guys Oke Oke lah Mungkin segini aja Untuk video kali ini Gue again rails Dan ya Sampai jumpa Di next video coy Bye 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 bye